Bertempat di Aula Setempat, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin melalui bidang Bina SMP menggelar rapat koordinasi pelaksanaan asisme nasional berbasis komputer atau ANBK Jenjang SMP tahun 2023 dengan mengundang kepala sekolah di 27 SMP sekabupaten Tapin. Menurut kasih kurikulum dan penilaian Bina SMP di Sdik Tapin, Subahaini Zikrillah mengatakan bahwa kegiatan kali ini bertujuan untuk menilai mutu setiap sekolah dan program kesetaraan lainnya agar kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan mampu melahirkan hasil terbaik. Ini adalah salah satu upaya kita agar ANBK atau asisme nasional berbasis komputer yang SMP tahun 2023 bisa berjalan dengan lancar dan dengan hasil yang terbaik. Yang dibahas apa ini Pak? Pada saat ini kita persiapkan kita, masalah masalah terkaitannya dengan stasi dan SKPD dan pihak-pihak yang terkait seperti listrik untuk PLN, kemudian sinyal untuk BUMINPU dan juga pihak-pihak pelkomusia, pelkomusia lain yang terkait seperti teknologi yang terbaik. Selain itu, dalam rapat kegiatan, koordinasi ini juga membahas terkait persiapan masalah yang berkaitan dengan kendala seperti sinyal dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, turut berhadir pula perwakilan dari KUMINFU TAPIN, PLN hingga Kepolisian. Tim Diputan, TAPIN TV melaporkan.